Di sini kita diminta untuk merasionalkan penyebut pecahan berikut. Jadi bentuk pecahan, bentuk penyebutnya itu tidak boleh dalam bentuk akar. Jadi kita akan lihat dulu bentuknya, kita akan ubah. Kalau kita punya bentuk A per B, itu sama saja dengan A dikali dengan 1 per B. Jadi kalau kita punya A dibagi dengan B per C, itu sama saja dengan A dikali dengan C per B. Jadi dibalik. Lalu kemudian untuk bentuk akar, kalau kita punya akar A dikali dengan akar B, itu sama saja dengan akar A dikali B. Kalau kita punya akar A dibagi akar B, itu sama saja dengan akar A per B. Lalu kita lihat, yang pertama kita punya akar 4, 1 per 5. Kita harus jadikan dalam bentuk pecahan biasa dulu, karena ini kan mau pembagian. 5 sama 4 kita kali, lalu ditambah 1, berarti jadinya 21 per 5. Berarti dari sini kita punya akar 21 per 5 dibagi dengan akar 5 per 18. Berarti kita akan dapatkan dari sini jadinya adalah akar 21 per 5 dikali dengan akar 18 per 5. Jadi dibalik. Lalu kemudian, karena perkalian, berarti kita boleh tulis akar besar, ini 21 per 5 kita kali dengan 18 per 5. Kita dapatkan 21 sama 18, 5 sama 5, kita harus bisa keluarkan dalam bentuk akarnya. Jadi karena ini pembagian, kita boleh pisah atas sama bawah. Jadi 21 kali 18, yang dibawa berarti akar 5 kali 5. Jadi kita kali begini ya, berarti akar 21 sama 18, kita lihat dulu. 21 sama 18, 21 itu kan 3 kali 7, 18 itu 9 dikali dengan 2, berarti yang bisa keluar hanya 9. Berarti tinggal 7, 3 sama 2, itu berarti kita biarkan 9 dikali dengan 21 kali 2, berarti 42 per akar 25. Berarti kita akan dapatkan hasilnya adalah akar 9 dikali akar 42 per 5, atau 3 akar 42 per 5. Ini adalah hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.